Intro Salah bangga bisa cetak 150 gol bagi Liverpool. Mohamed Salah senang bisa mencetak 150 gol untuk Liverpool. Namun winger berusia 29 tahun itu justru fokus pada fakta bahwa timnya berhasil mengamankan 3 poin melawan Norwich City. Torets mengalahkan Norwich City 3-1 di Anfield pada Sabtu 19 Februari. Berbicara kepada Premier League Productions via LiverpoolFC.com. Setelah pertandingan di Anfield, Mohamed Salah mengatakan, Kami kesulitan pada awalnya ketika kami kebobola. Tetapi saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus di babak pertama. Dabak kedua kami kebobolan gol, sehingga pertandingan menjadi lebih sulit. Dia menambahkan, Tapi kami berhasil bangkit dan itu hasil yang bagus. Tentu saja saya senang mencetak 150 gol. Saya selalu bangga mencetak gol untuk klub ini. Dan yang paling penting adalah memerankan pertandingan. Itulah yang kami lakukan hari ini. Salah menjadi pemain Liverpool ke-10 yang mencatatkan 150 gol untuk klub. Dia adalah pemain tercepat kedua yang mencapai tonggak secara ini dalam secara berets setelah Roger Hunt yang mencapai prestasi itu dalam 226 pertandingan. Superstun pesihid itu mencetak golnya yang ke-150 untuk berets dalam pertandingannya yang ke-233 untuk klub. Liverpool bagaimanapun harus berusaha keras untuk menamankan tiga poin melawan Norwich City di Anfield. Tim tamu memimpin di awal babak kedua melalui pilot Brasica. Itu adalah dorongan yang dibutuhkan Taras untuk membalikan keadaan. Sadio Mane menyamakan kedudukan dengan tembakan akrobatik pada menit ke-64. Tiga menit berselang salah membawa darat seungguh setelah memanfaatkan umpan jauh dari Alisson Becker. Pemain baru Luis Diaz menyelesaikan skor dengan gol pertamanya untuk klub, 9 menit sebelum fluid waktu penuh. Joe Gomez mengungkapkan perasaan senangnya bisa tampil kembali menjadi starter saat Liverpool melawan Norwich City di Liga Inggris Sabtu 19 Februari 2022. Laga ini terbilang spesial bagi salah satu pemain bertahan Liverpool yakni Joe Gomez. Joe Gomez tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Inggris sejak terakhir kali pada November 2020. Pemain asal Inggris kini menggantikan perang Tren Alexander Allard di pospain kanan yang diistirahatkan oleh Jordan Park. Ia telah mengalami masa-masa sulit karena menderita cedera dan berputat dengan penyembuhan sehingga membuatnya jarang berpain. Berbicara melalui situs resmi Liverpool, Joe Gomez mengungkapkan perasaan bahagianya bisa bermain dan berkontribusi bagi T. Jelas itu adalah momen yang saya pikirkan sejak lama. Kata Gomez, Saya harus menunggu lebih lama dari yang saya harapkan. Namun pada akhirnya saya harus terus bekerja dan menjadi anggota terbaik dari spot yang saya bisa. Saya juga membantu mendorong para pemain dan melakukan bagian saya sebaik mungkin dari lapangan untuk mencoba dan siap secara fisik dan menang. Jadi ya, itu sangat berarti. Joe Gomez menampakkan. Ia menilai bahwa setiap laga adalah penting bagi Liverpool dan harus berusaha untuk dimanakan. Ya, saya pikir begitu. Saya pikir secara kolektif tim bermain bagus. Atau tetapi terkadang Anda mengalami kemunjuran seperti itu dalam permainan dan saya pikir mudah bagi kami untuk menundukan kepala. Penonton juga memiliki pengaruh besar. Saya pikir atmosfer membantu kami untuk terus maju. Saya tidak berpikir ada keraguan bahwa kami tidak bisa bertahan dan mendapatkan gol lain dan kemudian satu lagi. Saya pikir di tahun-tahun sebelumnya itulah mentalitas yang harus kami tunjukkan untuk kembali dan mendapatkan hasil itu. Terkadang itu tidak selalu bagus tapi saya pikir tim melakukannya dengan baik. Ujor Gomez Ditanya lebih lanjut mengenai kebanggaannya bisa bergabung dengan squad Liverpool saat ini. Ia menjawab tetap bekerja keras demi tim. Saya ingin mencoba untuk tetap setia bekerja keras dan menjadi anggota tim yang baik. Saya tidak berpikir pelatih akan mengharapkan sesuatu yang kurang dan saya pikir itu bagian tak terpisahkan dari berada di klub ini. Anda harus melakukan apa yang Anda bisa untuk mendorong para pemain dan menjadi yang terbaik yang Anda bisa. Apakah itu dalam latihan, di gym, atau apapun itu. Itulah yang saya coba lakukan dan terus lakukan bagi tim. Tutur Grammes Pengakhiri Liverpool Asuhan Klub diprediksi bisa menangkan empat gelar. Mentor baik Liverpool, Steve Nicol. Berpikir anak asuh Jordan Klub bisa memenangkan empat gelar musim ini. Tetapi menyadari besarnya tantangan, tim Asuhan Jordan Klub mengalami musim 2021-2022 yang hebat. Karena mereka tetap bersaing untuk keempat trafi yang mereka perebutkan. Mereka telah mencapai final Piala EFL di mana mereka akan bermain melawan Chelsea pada 27 Februari. Sementara itu, mereka duduk di urutan kedua dalam tabel Liga Premier. Enam poin di belakang pemimpin, klasman Manchester City. Meskipun dengan satu pertandingan pintaga. Di tabel lain, Liverpool telah menempatkan satu leg di perempat final Liga Champion. Mereka menang 2-0 di Inter Milan pada leg pertama, babak 16 besar pekan lalu. The Reds juga berpeluang melaju ke babak delapan besar Piala FA saat menghadapi Norwich City di futaran kelima kompetisi pada 2 Maret mendatang. Nicol merasa tim yang bermarkas di Anfield bisa memenangkan empat gelar musim ini jika mereka menjaga pemain mereka tetap fit. Mantan bintang The Reds terkesan dengan bagaimana mantan klubnya diam-diam membangun squad yang kuat untuk bersaing di semua kompetisi. Dia mengatakan di ESPN FC, dia jika mereka bisa menjaga semua orang tetap bugar dan sehat, maka mereka memiliki peluang memenangkan quadruple. Saat ini mereka mengincar kami, karena sepertinya belum lama ini kami berbicara tentang bagaimana squadnya sedikit kurang. Mereka benar-benar terlihat seperti memiliki dua pemain untuk setiap posisi. Jadi jika mereka dapat menjaga semua orang tetap sehat dan mendapatkan rotasi yang bagus, maka mereka tidak terlalu melemahkan diri mereka sendiri. Mereka memiliki peluang. Ujarnya Demi bertahan di Liverpool, James Miller diakini akan rela memotong gajinya. James Miller memang sudah menginjak usia 36 tahun dan dirinya melihat mulai hanya menjadi pemain rotasi saja di Liverpool. Namun demikian Jordan Cobb sepertinya masih belum mau melepasnya. Mengingat pemain asal Inggris itu adalah sosok pemain Zerba Bisa. Seperti diketahui, Miller yang mempunyai posisi alami sebagai geladang tengah ini, kerap kali dapat mengisi posisi sektor kanan pertahanan maupun geladang pertahanan apabila sedang dibutuhkan oleh Terence. Melihat klub yang seolah masih belum mau melepasnya, pihak klub sepertinya juga harus mulai berpikir untuk memberinya kontrak baru kepada Miller. Mengingat akan habis di akhir musim 2021-2022 mendatang, guna agar mewujudkan hal itu. Danny Mills, selaku mantan rekannya di Leeds United, telah memberikan tanggapan apabila Liverpool takkan kesulitan dalam melakukannya, lantara Miller diklaim bakal mau menurunkan pendapatan gaji per pekannya. Saya cukup terkejut mengenai keributan ini, mereka tak akan menawari gaji sebesar 500 ribu per minggu. Itu akan menjadi relatif. Ujar Mills dikutip dari Liverpool ECO. Saya berasumsi, itu akan kurang dari yang dia dapatkan sekarang. Miller adalah sosok yang diandalkan, serta dirinya bisa memberikan contoh yang tepat kepada pemain lain lantaran punya banyak pengalaman. Tutupnya, kabar terkini klub sudah berusaha untuk melakukan negosiasi kontrak baru dengan memberikan tambahan durasi satu tahun kepada Miller agar tetap bertahan di Anfield Stadium sampai tahun 2023. Terima kasih telah menonton!